Perhelatan Eltari Memorial Cup atau ETMC tahun 2021 akan dimulai pada tanggal 9 Agustus mendatang. Sebagai tuan rumah, pemerintah Kabupaten Lembata telah menetapkan Stadion Gelora 99 yang berada di desa pada Kecamatan Nubatukan sebagai stadion utama perhelatan ETMC tahun 2021. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lembata Markus Labi Waleng mengatakan Stadion Gelora 99 telah siap untuk pelaksanaan ETMC tahun 2021. Pantauan TVRI NTT saat ini upaya untuk penanaman dan pemeliharaan rumput di lapangan di Stadion Gelora 99 terus dilakukan. Markus menargetkan persiapan stadion utama dan empat lapangan pendukung lainnya akan rampung pada pertengahan Juli 2021 mendatang. Lapangan yang disiapkan oleh Pemda ada satu lapangan utama yaitu Gelora 99 itu siap untuk mendukung pertandingan Eltari Memorial Cup. Kemudian ada empat lapangan yang dipersiapkan, sedang proses untuk finishing. Diharapkan bulan Juni, petangkan Juli semuanya sudah beres. Untuk lapangan Gelora 99 sendiri, sekarang itu sudah sekitar berapa persen persiapannya? Ya, sekitar 80-an persen, itu dari segi rumput saja, sisa rumput. Itu fasilitas semua? Fasilitas lain tinggal kita lengkapi, karena itu sudah terprogram semua, sudah diproses untuk nanti menunjukkan finalisasi. Pemerintah Kabupaten Lembata juga telah menyiapkan empat lapangan pendukung untuk perhelatan turnamen sepak bola bergengsi di Nusa Tenggara Timur ini. Layak tidaknya satu stadion utama dan empat lapangan pendukung ini sangat tergantung pada survei dan penilaian oleh ASPROF PSSI NTT. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT.